Kewisa kawasan wisata Lembang menjadi tujuan primadona bagi warga untuk berwisata dan merayakan tahun baru. Namun pemerintah Kabupaten Bandung Barat melarang adanya perayaan tahun baru di Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyubaran COVID-19. Bupati Kabupaten Bandung Barat, A. Umbara Sutisna menyiapkan aturan dan sanksi yang tegas terhadap warga Kabupaten Bandung Barat maupun warga dari luar seperti wisatawan yang akan merayakan keramaian perayaan tahun baru. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melarang adanya keramaian, pesta kembang api atau parade musik yang menyebabkan kerumunan di saat pergantian malam tahun baru nanti. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, apalagi saat ini Kabupaten Bandung Barat masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19 di Jawa Barat. Kabupaten Bandung Barat masih menjadi primadona wisatawan untuk berkunjung menghabiskan waktu liburan di sejumlah objek wisata yang ada di Lembang. Nata dan Tahun Barat, kemarin saya sedang ngomong ke Pak Sekda untuk membuat edaran. Di samping nanti bawaan barangkali gitu kan, tapi ada suratnya. Yang pertama, Nata dan Tahun Barat tidak boleh ada keramaian apapun. Terus lagi, di Tahun Barat tidak boleh ada pesta kembang api. Terus lagi, untuk ASN Kabupaten Bandung Barat tidak diperbolehkan untuk berkunjung kemanapun di Tahun Baru. Tetap diam di rumah saja supaya lebih membantu masyarakat dan menghimbau juga kepada masyarakat. Jangan terlalu banyak keluar. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bersama TNI dan Polri akan menyiagakan petugas dan terus mensosialisasikan pelarangan perayaan Tahun Baru di seluruh daerah di Kabupaten Bandung Barat. Sementara itu, Bupati Bandung Barat juga akan melakukan rapi tes bagi wisatawan yang akan masuk ke Kabupaten Bandung Barat, khususnya di kawasan wisata. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV